selama rakyat kepentingannya tidak dipecah belah tidak ada beda antara yang memilih dan tidak memilih maka dua-duanya rakyat yang harus dapat perlakuan sama ya, jabatan berikan kepada orang-orang yang memang layak untuk rakyat bukan karena yang pernah mendukung dia ya, sehingga pintar-pintaran menjilat barusan kemarin saya lihat beliau berbicara juga keren lho Papa Bro itu waktu ketemu sama Panjokowi keren efektif efektif jauh, pokoknya keren papar timbul tenggelam gak Pak? kami bapak yang timbul, kami yang tenggelam hahaha terima kasih 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 Misalnya Be, yang namanya pengaduan rakyat ini kan tidak hanya pengaduan yang soal vaksinasi, soal yang susahnya hidup sehari-hari, tapi yang agak elit-elit sedikit boleh dong Misalnya, saya ingin dong pemilu demokratis 2024, saya nggak mau jadi korban lagi, ya kan, dengan pemilu etok-etok, ya kan, kira-kira, etok-etok ya, kalau bahasa Jawa ya Ya, pemilu yang pura-pura, yang penuh dengan kecurangan Ya, yang sampai ada humornya ya, kalau di Indonesia hasil pemilu sudah diketahui sebelum pemilu dilaksanakan Nah, itu saya pernah ngomong sama orang Meksiko, waktu saya di Amerika, dia bilang kalau pemilu di Amerika Serikat, itu yang namanya polling day Itu adalah the result of election, jadi polling day-nya sekarang, ya kan, result-nya nanti Maghrib atau Isha, ya kan Oh, di tempat kami lebih canggih katanya, kalau di tempat kami setahun sebelumnya, kata orang Meksiko, orang Meksiko itu bilang Meksiko itu Mexico Kami sebelumnya, wah, jangan salah, di era Orde Baru, di tempat saya, saya bilang Indonesia, 5 tahun sebelumnya Kita sudah tahu hasil pemilu, kan Nah, sekarang ini, misalnya, saya punya kekhawatiran B, dan saya mau ngadu ke B, dan ke MPR Saya ini rakyat, ya kan, melalui channel ini, saya berjuang untuk demokrasi, ya kan, struggle for democracy Saya ingin punya pilpres yang genuine, nggak peduli siapa yang terpilih Tapi yang paling penting adalah, rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa memilih calon pemimpinnya Nah, saya dalam beberapa video menengarai, wah, ini akan ada permufakatan jahat demokrasi Yaitu pesta di antara oligarki istana, yaitu 7 partai tadi Sementara yang lain nggak diajak Ya, dah, 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 ya kira-kira gitu lah Lalu calonnya, direkayasa Dua calon saja, tapi siapapun yang menang, kita-kita aja ya Yang lain nggak usah diajak Bisa nggak saya ngadu ke Pak B? Bisa, dan kami terima aduannya, Bang Revli, dan berikan kami waktu untuk menguatkan rakyat Berikan kami waktu untuk menyadarkan rakyat yang sedang tertidur Rakyat kita sekarang, Bang Revli, jangan kan mikir politik Serius, yang ada sekarang ini mikirkan gimana mereka untuk CES, TES, CPNS Itu harus sertifikat vaksin Padahal mereka belum tentu mau Ini hal-hal kecil ini rakyat harus dibangkitkan dulu kesadarannya Oke Ya, karena harus kita akui Bang Revli Bahwasannya yang memimpin sekarang atau siapapun yang duduk di jabatan Adalah orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh pimpinan pesanan Oke Ya, dan kita udah melihat itu Bagaimana BUMN kita dipimpin Bagaimana caranya memimpin, bagaimana Ya kan, melihat bagaimana pembangunan infrastruktur Oke Ya, terus PPKM ini anggarannya 9T Oke Per hari Ya, itu ada Jadi, bener nih 9T per hari Bener, dan ada datanya Oke Berarti kan nanti Mbak B tidak akan terlepas dari politik juga dong Politik in general Iya, politik in general Bukan politik pengelompokan Bukan Saya nggak mau Politik untuk rakyat lah Untuk rakyat Selama siapapun partai politiknya Iya Bagaimanapun sistemnya nanti Selama rakyat diuntungkan, kami akan dukung Tapi kalau masih rakyat dirugikan Demi Allah Rakyat Jadi saya kasih singkatan Purman Apa itu? Purman itu teman saya SMA Lengkapnya Purmansya Iya Tapi Purman itu politik untuk rakyat, masyarakat, dan negara Siap Jadi Purman Purman Jadi politiknya MPR itu Purman Purman Politik untuk rakyat, masyarakat, dan negara Iya, non-partai, non-color 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 Tapi kepentingan Rakyat Tanpa memandang Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila 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 dan Undang-Undang Dasar Iya Itu paling utama Karena nilai-nilai Pancasila sudah mulai hilang sekarang Karena yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar Melindungi segenap bangsa Bukan melindungi kadron, kampret, atau cebok Nggak ada Nggak ada Setiap warga negara itu Berhak mendapatkan perlindungan dari negara Sekarang tadi pagi Pak Ishanuddin Menjelaskan kepada kita semuanya Di jalan raya Ishanuddin Nursi ya Iya Pak Ishanuddin Nursi Beliau menjelaskan tadi Kejadian beliau Mudah-mudahan sakitnya Jadi penghapus dosa Lagi naik sepeda Di tubruk motor Dia? Iya Waktu mau ke deklarasi Padahal pesepakan yang lalu Dia cerita bahwa dia hobi naik sepeda Iya tadi datang ke deklarasi Beliau Dengan kesederhanaan beliau Oh pantas aja dia pakai Kayak Dan itu baru jatuh Oh oke Jadi kemiskinan Atau Kemiskinan nilai-nilai Pancasila Di hati masyarakat Indonesia Di rakyat Indonesia Ini sudah mulai minus Di jalan raya pun Tidak ada saling hormat sudah Ya jadi ini-ini yang Mau kita bangkitkan lagi Jangan dong Ini negara Negara yang merdeka Karena perjuangan Para pahlawan kita dulu Mengorbankan semuanya Darah Air mata Nyawa Sampai di kemerdekaan ini Sampai di tahun kita Sekarang kita mau dipecah-pecah Bahkan ini Masalah sertifikasi ini Ini paling Menyedihkan sekali Bang Dabri Udah menyentuh ke Bab agama Ya padahal ini adalah Sila yang paling utama Dari Pancasila Ketuhanan yang mahasisah Ini semua agama di Indonesia Tanpa memandang agama Islam saja Kristen saja Katolik saja Hindu saja Buddha saja Tidak Lima-limanya ini adalah Sebuah agama yang Berketuhanan Ya dan ini Masuk ke rumah ibadah Sudah harus dengan sertifikat Dan itu semua Jadi Tidak ada ini Ini bukan aturan yang Menindas Islam saja Tapi menindas semua agama Dan bahkan membuat Saya dan umat Islam lainnya Sampai hari ini Bermusuhan Hanya karena Perbedaan Yang satu pakai salib Yang satu pakai satu Pakai jenggor Padahal masih bisa jalan berlangkulan Dan ini yang akan Kita perjuangkan sama-sama Kalau rakyat bersatu Mau sistem apa Mau partai apa Mau bagaimana Kalau rakyat bersatu Pejabat yang ikut rakyat Bukan rakyat saja Yang suruh Untuk menuruti pejabat Jadi tujuan akhirnya apa nih Be? Kesejahteraan rakyat Sesuai cita-cita Founding father kita Oke Bukan founding father Founding parents Founding parents Berarti ya Founding parents Oke Karena father nanti Marah Husnul Maria Iya siap Founding parents Cita-cita pahlawan-pahlawan kita dulu Yang sudah berkorban duluan dari kita Mereka luar biasa semuanya Mereka mengorbankan semuanya Untuk kemerdekaan Kemerdekaan bersuara Kemerdekaan beragama Kemerdekaan beribadah Kemerdekaan bagaimana kita Menjalin silaturahim Antar umat beragama Sekarang udah Tidak ada Kita penuh kecurigaan Oke B Saya bicara yang realistis ya Artinya gini Ini kan gak apa-apa Mewakili suara publik Ah ini paling juga Angkat-angkat ayam nanti Siap Jawaban babi apa? Bagaimana saya menjawab Kalau saya belum berjalan Itu gak boleh ya Tanya ayam dulu Karena saya Suka dengan kenyataan Dan perjuangan Saya gak mengatakan Perjuangan saya ini menang Oke Tapi yang bisa saya pastikan Bukan perjuangan saya Perjuangan kami Iya Kan saya Ini perjuangan kami semua Kalau saya gak berani Mewakili orang Diri saya dulu sendiri Jadi perjuangan saya ini Karena yang saya Tanya Yang saya Tanya itu MPR Iya makanya Kan saya yang di MPR Kalau orang lain di MPR Mau terus atau mau berhenti Kan saya gak bisa jamin Saya di MPR Ada gak ada rakyat Saya tetap akan berjuang Yang bisa membuat saya berhenti Cuman aja Ya kalau sendiri kan Makanya kan orang lain Ada tuh Yang mungkin akan sekarang Wah panas-panas Saya ayam Mungkin akan ada Karena kalau sendiri tuh Tidak lagi bisa organisasi Iya Dan kan organisasi Ada pengurusnya Iya karena Jawaban saya ini Karena ada berkaitan Dengan panas-panas tayi ayam Saya gak bisa mewakili orang Banyak panas-panas tayi ayam Oke Kalau diri saya Mau ada orang Gak ada orang Sampai mati Saya akan berjuang Untuk rakyat Indonesia Jadi artinya Ada atau tidak Yang di MPR Berikutnya adalah Orang juga tanya Ini biayanya Dari mana Alhamdulillah 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 kami Sedang membuat Ini nanti Pakai rekening yang Rekening yayasan Supaya Terstruktur Sekarang ini Alhamdulillah Biaya adalah Dari patungan Beberapa kawan Ya patungan Dari beberapa kawan Dan saya harus Jual beberapa barang Untuk gitu Dan ini yang penting Harus jalan gitu Karena memang Perjuangan ini Bukan berjuang Kalau berada di zona nyaman Iya Bukan perjuangan Kalau berada di zona nyaman Itu kalau Zona nyaman itu makan Iya makan Sarapan Jadi saya Alhamdulillah Untuk deklarasi pertama ini Masih kalangan dekat dulu Dari kalangan dekat Tapi insya Allah Kedepannya Kami akan membuat Yang lebih besar lagi Dan masalah menjadi besar Atau tidak Itu kita serahkan Sama yang kuasa Yang penting kita berjuang dulu deh Oke Sekretariatnya Belum di Belum di Belum di pastikan Belum punya Belum punya Belum punya sekretariat Dan kita lebih ke ADART dulu Oke Terus ke pengurusan Baru insya Allah Mudah-mudahan ya Kalau memang Allah SWT Tuhan yang maha kuasa ini Mentakdirkan kita punya sekretariat Maka kita akan punya sekretariat Bisa dikatakan bahwa MPR ini Ide awalnya dari Babeh Alhamdulillah Dari Babeh Iya Apa yang mendorong Mentriger Babeh Untuk membuat MPR ini Karena Yang real lah Yang real Kalau yang misalnya Wah ini pendidikan rakyat itu umum Yang real Yang spesifik Karena suara rakyat Nggak didengar sama pejabat Itu masih umum Yang lebih spesifik lagi Nggak ada itu Saya cuma Cuma ngeliat Ini rakyat Kenapa sih Kalau kita ngomong Nggak didengar sih Padahal yang ngomong udah banyak Indikator didengar itu Apa? Ya paling tidak Kita dipanggil untuk diskusi gitu Paling tidak itu Andai kata terjadi Diskusi pun Mereka berani ngaku salah gitu Kami ini jangan Cuma kami Kami nggak salah Dicari salah gitu Sementara yang sana Memang salah Nggak mau ngaku salah Kan gitu Bahkan mencari alasan Untuk tidak salah Kan Babeh Karena dulu kan Dianggap oposisi Kadrun sejati ya kan Iya Ngapain saya mau Ngajak diskusi Dengan kadrun sejati Oke Kan saya sudah Mengaku salah Sekarang tidak kadrun lagi Saya rakyat Indonesia Saya umat Islam Indonesia Yang memperjuangkan Seluruh rakyat Indonesia Saya bukan lagi Rakyat Indonesia Yang hanya memperjuangkan Islam di Indonesia Oke Dan kalau saya dulu Seperti itu Saya meminta maaf Kepada seluruh rakyat Indonesia Saya salah Dan termakan Propaganda Cabelah mereka Jadi Babeh ini Mau mengatakan Sadar insaf gitu Atau Buat diri saya Iya Buat diri saya Andai kata ada yang meniru Silahkan Ada yang marah dengan saya Juga silahkan Kalian tetap sodara saya B Ini kan kalau teori sosialnya Gampang Sebuah tesis Tesis itu Akan ada antitesis Siap Nanti akan ada sintesis baru Sintesis baru Akan ada antitesisnya Jadi Babeh berasumsi Bahwa MPR ini Ingin merangkul Semua kelompok dan golongan Iya Nanti besok MPR akan menjadi Kelompok yang baru Akan muncul kelompok antitesisnya Begitulah terus kehidupan Iya kan Sama seperti partai politik Tidak ah Ah ini terlalu sektarian Ini terlalu merah Kita bikin yang baru Saya ingat dulu Salah satu partai itu Adalah partai amanat nasional Kira-kira zaman Reformasi kan Tapi akhirnya ya terjebak juga Pada pengelompokan-pengelompokan Bahkan pada tindakan-tindakan Yang berangkali Tidak demokratis juga Bakal ya Kita lihat tuh Apakah mereka berkonspirasi Untuk 2024 Atau tidak Bagaimana strategi Bagaimana strategi BABE Agar membuat MPR ini Tidak eksklusif Sebetulnya Wallahu'alam ya Kampai ke depannya Gimana saya Wallahu'alam Saya gak tahu ke depannya Bagaimana Bang Reby Yang saya lihat sekarang ini Cuman yang sekarang deh Minimal aja Minimal rakyat ini Tidak terpecah Mau ada Mau ada wacana 10 periode Selama rakyat ini Masih Maksudnya 10 periode Untuk jabatan ketua RT Apapun Apapun jabatannya Mau jadi penjaga toilet 10 periode Terserah Oke Selama rakyat Kepentingannya Tidak dipecah belah Tidak ada beda Antara yang memilih Dan tidak memilih Maka dua-duanya rakyat Yang harus dapat perlakuan sama Ya Jabatan berikan kepada Orang-orang yang memang layak Untuk rakyat Bukan karena yang pernah Mendukung dia Ya Sehingga pintar-pintaran menjilat Oke Sehingga rakyat melihat Bagaimana Insya Allah Komisari Bismillah Komisari Bismillah Komisari Sehingga sampai-sampai Apa ya Kita Rakyat disuguhkan Pemandangan Bagaimana Buh pakai kata ini Gue minta maaf Banget Bang Res Betapa menjijikan Bang Res Oke Iya Sampai-sampai Kalau saya perumpah makan Saya tidak menyebut nama Tapi jangan jauh dari Mike Iya Nanti menggema suaranya Mungkin Kalau Kalau Garam itu dikatakan manis Mereka akan tetap bilang Iya manis loh Pak Ini Bismillah Komisaris Bismillah Komisaris Iya jadi Ini 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 rakyat tidak boleh lagi Di gitu kan Rakyat harus bangkit Rakyat harus sadar Sudahlah Jangan lagi mau ditipu-tipu Gitu nih Iya kita banyak ditipu-tipu Yang kita dukung dulu pun Sekarang belum tentu Memikirkan kita Karena bisa jadi Emang dulu BABN dukung siapa? Boleh ngomong di sini ya? Boleh Ngomong Minum dulu Minum dulu Saya memilih Pak Prabowo dan Pak Sandi Oke Yang pernah gebrang Yang pernah gebrang-gebrang Meja Timbul dan Tenggelam Bersama rakyat Jangan kita Dibli asing Itu ngomongnya Gak tau Gue lupa Ingatkan Barusan kemarin Saya lihat Beliau berbicara juga Keren Bapak Prabowo itu Waktu ketemu sama Pak Jokowi Keren Wah Efektif Wah efektif Pokoknya keren Bapak Prabowo Timbul Tenggelam Kami Bapak yang timbul Kami Yang tenggelam Efektif Efektif Buat dia efektif Iya Begitulah Dan ini Pemandangan yang Bukan hanya di kita Dulu BABN itu Sebagai pemilih pasif Atau Aktif 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 Tapi gak masuk tim kampannya formal Saya setiap kegiatan Beliau kampanye Saya ikut Untuk wilayah DKI Jakarta Dan Jawa Barat Saya tahu Kenapa Bapak begitu Ikut perintah Habib Rizik kan Betul Oke Betul Kan Habib Rizik Suruh memerintahkan Pilih Itu Oke Dan kami sudah cukup kecewa Kami sekarang kecewa Dan kami gak mau lagi Tertipu dengan hal yang Seperti itu Seperti Bang Rebli bilang tadi Nah kan partai sekarang Orangnya itu-itu aja Makanya bikin yang baru Supaya fresh Kalau mau Bukan bikin partai yang baru Tapi bikin Gerakan Gerakan baru Iya Gerakan baru Karena partai yang ada sekarang Saya gak menyamin Dulu ada karbi kan Gerakan arah baru Indonesia Saya gak tahu Kan orang-orang Itu-itu aja Sudah jadi partai juga deh Partai Kelora Minta maaf ini Bang Rebli Kami sampai sebagai rakyat Melihatnya nih orang Kalau ada bikin partai Tujuannya bukan untuk rakyat kok Untuk memperkaya juga Oke Untuk mencari proyek juga Oke Mana rakyat Sampai hari ini Selama pemilu kami Selalu mendengarkan Janji-janji manis Gak ada waktu pemilu itu Janji yang gak enak gitu Oke Nanti kalau saya menang Kamu kemana-mana Pakai sertifikat Gak ada Jadi saya Kalau inget timbul tenggelam itu Saya inget podium itu Karena Podiumnya saya lihat Ini juga gak terlalu Kuat-kuat aman Makanya Iya Kalau di gemprat rosu Itu yang dipakai Gak mirip Mirip Saya kira Kalau itu yang dipakai Saya mau beli Saya lanjut minating Ini dari Evendy Ghazali Waktu dia perpisahan Sebagai profesor Dia tanggalkan profesor dia Siap Jadi Itulah yang kami Rasakan sebagai rakyat Jadi nanti Ini tidak akan Mendukung-mendukung lagi Tidak ada Pokoknya Kamu boleh memimpin Boleh Dengan jujur dan adil Umpamanya ini Seperti Bang Revli bilang tadi Nanti di pemilihan presiden Orangnya itu-itu aja Silahkan Silahkan Lu mau begitu Silahkan Asal jangan ganggu rakyat Nanti setelah pemilu rakyat Mau dipecah-pecah lagi Kami akan persatukan lagi Karena MPR Tidak mengarah ke politik Politik kami Jelas kepada rakyat Siapapun pemimpinnya Apapun agama pemimpinnya Selama dia menjalankan sistem Yang salah kebijakannya Untuk rakyat Maka kami akan melawan Dengan hukum yang berlaku Sesuai Undang-Undang Bancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Merdeka Merdeka Allahu Akbar Allahu Akbar Balik pejuang Udah jadi orang Makanya udah tegang sekarang nih Suara babet cocok soalnya Kami bangsa Indonesia Itu iklannya ada tuh Lu cari deh nak Gitu